Kitab Amsal, Pasal 25 Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan oleh pembantu-pembantu Hiskia Amsal-Amsal Salomo ini ditemukan dan disalin oleh pembantu-pembantu Hiskia, Raja Yehuda. Allah berhak merahasiakan sesuatu, dan Raja berhak menyelidiki. Kita tidak dapat memahami tingginya langit, luasnya bumi, atau apa yang ada dalam pikiran. Raja. Apabila kita menyingkirkan kotoran dari perak, kita mempunyai perak murni untuk tukang perak. Apabila kita menyingkirkan para koruptor dari istana Raja, maka pemerintahannya akan adil dan jujur. Janganlah minta menghadap kepada Raja seolah-olah engkau seorang pembesar yang mempunyai wawanang. Lebih baik menunggu undangan daripada direndahkan di hadapan orang banyak. Janganlah cepat marah dan terburu-buru mengajukan orang ke pengadilan. Siapa tahu perkara yang kau mulai itu tidak dapat kau selesaikan dan engkau direndahkan di hadapan sesamamu karena menderita kekalahan yang memalukan. Karena itu, berbicara lah dengan dia secara pribadi. Jangan beritahukan perkara itu kepada orang lain kalau-kalau engkau dituduh menyebarkan fitnah dan engkau tidak dapat menarik kembali apa yang telah kau katakan. Nasihat yang diberikan tepat pada waktunya sama indahnya dengan buah apel emas dalam piring perak. Tegoran dari mulut orang bijak adalah suatu kehormatan bagi telinga yang mau mendengar. Seorang pegawai yang setia menyegarkan bagi majikannya sama seperti hari yang sejuk pada musim panas. Orang yang tidak memberikan hadiah yang telah dijanjikannya adalah bagaikan awan yang bergerak di atas gurun pasir tanpa menjatuhkan hujan. Dengan kesabaran, engkau akhirnya akan berhasil karena perkataan yang lembut dapat mematahkan perlawanan yang keras. Apakah engkau suka madu? Jangan memakannya terlalu banyak kalau-kalau engkau muntah karenanya. Janganlah terlalu sering mengunjungi tetanggamu kalau-kalau ia menjadi bosan dan membenci engkau. Bersaksi dusta terhadap seseorang sama merugikannya seperti memukul dia dengan kapak, atau melukainya dengan pedang, atau menembusnya dengan anak panah yang tajam. Menaruh kepercayaan kepada orang yang tidak dapat dipercaya sama saja seperti mengunyah dengan gigi yang sakit, atau mencoba lari dengan kaki yang patah. Bersenang-senang di hadapan orang yang sedang bersedih hati, sama saja seperti melepaskan bajunya pada hari yang dingin atau memberi cuka pada lukanya. Apabila musuhmu lapar, berilah dia makan. Apabila ia haus, berilah dia minum. Ini akan membuat dia malu akan dirinya dan Allah akan memberi engkau pahala. Sama seperti angin utara membawa hujan, demikianlah kata-kata yang pedas menimbulkan amarah. Lebih baik tinggal di sudut atap rumah seorang diri daripada tinggal di rumah bagus dengan perempuan yang suka bertengkar. Kabar baik dari tempat yang jauh adalah bagaikan air sejuk bagi orang yang haus. Apabila orang benar berkompromi dengan orang jahat, itu sama saja seperti mencemarkan sumur atau mengotorkan mata air. Sama seperti makan terlalu banyak madu, itu tidak baik. Demikian juga mengejar kehormatan bagi diri sendiri. Orang yang tidak dapat menguasai diri, sama tidak berdayanya seperti kota yang sudah roboh tembok-temboknya. Terima kasih telah menonton!